Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Sobat Matsa, kembali lagi bersama saya Solo Putri Ayuna, jurnalis MTSN Barito Utara Nah, apakah ada diantara Sobat Matsa yang mengikuti Eskul Drum Band? Pada pekan hari ini, Eskul Drum Band sedang melaksanakan latihan persiapan lomba Drum Crops Barito Festival 2023 Yang akan diadakan pada bulan Desember nanti Mau lihat gimana aja latihannya? Yuk ikuti aku Boleh perkenalkan dulu dengan ibu siapa dan ibu disini sebagai apa? Nama ibu Sabaria dan ibu sebagai pendamping atau pembina Eskul Drum Band Selama 2 tahun ibu membina drum band ini Dari tahun 2021 Selama pembina Eskul Mersing Band MTSN, apa kesan dan perasaan ibu selama membina? Alhamdulillah sangat senang ibu merasakannya Karena dalam drum band ini adalah ilmunya banyak Ya, ilmunya banyak Bahkan drum band ini sulit didapat Untuk mengetahui hal-hal yang tadinya belum bisa menjadi bisa Itulah yang sangat kesan sekali bagi ibu Kenapa drum band ini merupakan marching band yang luar biasa Ya, sulit untuk didapat lah begitu dengan adanya marching band ini Makanya Alhamdulillah di Senawiyah ini Ada Eskul Drum Band yang dibina oleh Bapak Sekolah Bapak Setia Rahman Dan sebagai koordinator atau pembinaannya adalah ibu Sabaria sendiri Apa pesan dan juga harapan ibu untuk Eskul Mersing Band MTSN ini? Pesan ibu untuk Eskul Drum Band MTSN Barito Utara ini Kedepannya supaya lebih maju lagi Lebih maksimal lagi latihannya Lebih hal-hal yang begitu optimal dalam melaksanakan kegiatan drum band Bagar supaya lebih maju lagi Walaupun seandainya ibu tidak ada mengikuti lagi Yang atasnya lagi harus mengikutinya Terima kasih ibu Nah Sobat Matsa, disini aku akan mewancarai salah satu kakak pelatih Mersing Band MTSN Boleh perkenalkan dulu dengan kakak siapa? Nama saya Muhammad Helmi Kalau boleh tahu bagaimana perasaan kakak selama melatih Mersing Band? Untuk selama ini pengalaman Kalau selama ini di MTS Itu ya lumayan nyaman lah Kalau dibilang nyaman Anggapannya kalau misalkan kesulitan-kesulitan lain Misalkan kayak jenis yang sensitif lah Kayak misalkan yang jarang turun atau apapun Itu masih ya mungkin semua sekolah mungkin sama ya Tapi kalau untuk di MTS ada rasa yang beda lah Anggapnya kalau rasa nyaman tuh lebih mudah Kalau dilatih daripada sekolah lain kemungkinan Baik sejauh ini sudah sampai mana proses persiapan Gita Suara Matsa untuk lomba pada bulan Desember nanti? Nah untuk persiapan lomba MTS sudah mulai masuk ke pertengahan Pertengahan proses Tinggal kita mencari endingnya lagi Jadi untuk kira-kira untuk menyeluruh Itu udah lumayan bagus lah Jadi tinggal kita pembersihan di akhir lagu Lagu ketiga Kira-kira apa harapan kakak untuk Gita Suara Matsa? Nah harapannya mungkin ya bisa mendapatkan juara yang pasti Bisa memanggakan sekolah Ya karena termasuk kekuasaan pelatih juga ya Kekuasaan pelatih Dan pastilah ada rasa bangga di para pemainnya Kalau misalkan mendapatkan juara Jadi untuk sekolah Semua warga sekolah minta doanya Untuk marching band Gita Suara Matsa Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik Kayak kemungkinan itu Baik terima kasih kak Nah sekian untuk Valk Lensamad sehari ini Saya Salah Putri Ayuna Pami Tundur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax